Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Huta Barat, Brigadir J, Ferdi Sambo dikabarkan tidak pernah ditahan di Lapas Salemba. Pernyataan yang pertama kali dilontarkan oleh advokat Alvin Lim ini langsung menjadi viral di media sosial. Alvin membeberkan hal tersebut saat menjadi bintang tamu di podcast YouTube Dr. Richard Lee pada Rabu, 3 Januari 2024. Dia mengatakan bahwa nama Ferdi Sambo saja yang tercantum ditahan di Lapas Salemba. Melainkan di ruang Kepala Pengamanan Lembaga Permasyarakatan, KPLP, Salemba yang dilengkapi mesin pendingin atau AC. Alvin mengaku tahu hal tersebut lantaran dirinya juga sempat ditahan di Lapas Salemba sebagai terdakwa kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Bahkan, dia mengatakan memiliki kebebasan untuk beraktifitas semasa ditahan di Lapas Salemba. Alvin Lim belak-belakan menyebut bahwa Ferdi Sambo selama ini tidak pernah tidur di dalam penjara. Padahal saat ini seharusnya dia menjalani hukumannya atas kasus pembunuhan Brigadir J dengan hukuman penjara seumur hidup. Tak hanya Ferdi Sambo, Alvin Lim juga menyinggung soal terpidana-terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Barada Richard Eliezer atau Barada E yang tidak dipenjara di Lapas Salemba. Ia mengatakan Barada E hanya menjalani masa tahanan selama satu hari di Lapas Salemba. Setelahnya, kata dia, Eliezer langsung dikirim kembali ke Mabes Polri. Diketahui, Richard Eliezer Budi Hanglumiu atau Barada E, difonis satu tahun enam bulan penjara. Barada E menjalani sidang fonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Februari 2023. Ia diketahui telah bebas bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!